semangat pagi, salam sejahtera, salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel profesi planter tv channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian khususnya di bidang perkebunan sahabat tani oke sahabat tani, sahabat planter sebelum kita lakukan pemaparnya gak ada salahnya sahabat planter subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menentukan untuk pupuk NPK yang terbaik untuk masa-masa TBM sahabat tani, sahabat planter kita tahu bahwasannya masa-masa TBM adalah masa dimana kita untuk mempendentukan buah di masa TM, sahabat tani maka apa yang kita perlukan di dalam masa TBM ini TBM terukur dari umur tanaman 0 sampai 36 bulan dari masa 0 sampai 36 bulan ini kita harus istilahnya menjaga bagaimana kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut sahabat tani kadangkala sahabat tani kita bisa juga memakai pupuk-pupuk nitrogen ataupun pupuk-pupuk tunggal tetapi dengan kondisi pupuk untuk saat ini harganya semakin meluncak adakalanya kita harus mengatur strategi bagaimana kita mengatur keuangan kita supaya pengeluaran untuk rupiah per pokoknya atau rupiah untuk per hektare tanaman tersebut bisa mengecil bagaimana semakin menurutkannya yaitu kita menggunakan pupuk yang sesuai dengan anjuran ataupun pupuk yang majemuk artinya semua pupuk bisa kita gabungkan ya jadi pupuk apa yang bisa pupuk majemuk yang bisa kita untuk rekomkan bahwasannya untuk masa TBM yang pertama adalah kita tahu bahwa kebutuhan untuk pupuk TBM ini setara sahabat tani atau yang setara adalah nitrogennya sama fosfornya sama dan kaliumnya sama pupuk yang terkandung biasanya adalah pupuk 15-15-15 kandungan 15-15 artinya pupuk nitrogennya kandungan 15 fosfornya 15 dan kaliumnya 15 nah bagaimana cara aplikasinya cara aplikasinya sama dengan dengan pupuk-pupuk tunggal yang lainnya ada bagusnya kita untuk aplikasinya untuk masa TBM itu adalah tidak lebih daripada 1 meter ataupun sesuai dengan dengan tajuk karena apa karena akaran di dalam TBM ini belum bisa rebah ataupun menjulur ke bagian 2 meter ke atas gitu artinya kita tidak boleh terlalu jauh daripada pokok sawitnya tersebut sahabat transfer planter dosis berapa dosis yang kita tentukan dosis yang kita tentukan untuk masa-masa TBM 0-12 bulan bisa kita buat dari umur istilahnya 1 bulan lebih atau 2 bulan ini bisa kita tentukan 0,5 sampai 75 begitu seterusnya sesuai dengan rekomendasi ataupun sesuai dengan pemamparan pemamparan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kita menentukan pupuk yang ataupun dosis yang kita anjurkan untuk masa-masa TBM sahabat transfer planter kemudian pupuk apalagi yang bisa cocok untuk masa-masa TBM yaitu kalau kita bisa baca ada namanya pupuk 12-12-17 artinya nitrogennya 12 posponnya 12 dan kaliumnya 17 sahabat transfer planter jadi secara merek sahabat transfer planter ini kita tidak memaparkan bagaimana merek apa yang bagus sahabat transfer planter bisa semua merek bisa tergolong bagus sahabat transfer planter yang perlu kita tanamkan di dalam pemupukan adalah faksor unsur hara yang di dalam kandungan di dalam pupuk tersebut sahabat tani kita tidak bisa istilahnya pupuk mutiara pupuk dan lain-lain itu bagus tetapi semua kalangan pupuk itu bagus semua jenis merek itu bagus hanya saja kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman sahabat transfer planter oke sahabat tani transfer planter mungkin itu saja pemaparan singkat dari kami mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat untuk sahabat tani dan untuk perkubunan yang lainnya semangat lagi salam planter Indonesia